Ya, ada, 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 kita ini di lantuk, di milita masalah itu ada untuk menangkap keluarga. Kenapa dengan keluarga ini? Kelapa? DPD LDII Kota Bekasi menggelar pelantikan anggotanya untuk Masa Bakti 2023 sampai 2028. Acara tersebut dikemas dalam tema siap memberikan kontribusi positif untuk masyarakat yang dilaksanakan pada Sabtu 18 Maret 2023 di Wisma Awliya Aziziyah Kompleks Masjid Baitul Hak Kota Bekasi, Jawa Barat. Sumadi Esos, anggota Haji Ramakullah. Dalam acara pelantikan itu, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat Diki Harun meminta pengurus DPD LDII Kota Bekasi mampu meningkatkan kerjasama antara anggota, sehingga program kerja yang telah disusun dapat berjalan secara optimal. Pelantikan ini menunjukkan bahwa kita kesiapan menyongsong era baru di dalam pengelolaan organisasi. Tadi saya sampaikan bahwa pelantikan ini bisa memberikan motivasi kepada para pengurus untuk bekerja lebih kiat lagi, lebih semangat lagi karena tantangan ke depan semakin lama semakin berat. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Bekasi Ariwijanarko menyampaikan bahwa program peningkatan sumber daya manusia, ekonomi syariah, serta pembekalan organisasi terhadap generasi muda menjadi tiga poin utama program tahun ini. Pertama tentu kita mengenai pengembangan sumber daya manusia, karena kita organisasi ini kalau tadi disambil nopak Diki kita sudah mempunyai manusia-manusia yang baik berkualitas, tentu dengan makin dikembangkan dengan baik maka akan menjadi organisasi yang profesional religius. Yang kedua kita juga menggunakan ekonomi syariah, tentu warga kita juga ada yang di UMKM, ada yang menengah, ada yang ini. Nah ini kita memberikan selain penyuluhan mengenai bisnisnya sendiri atau usaha, kita juga mengenai hukum-hukumnya. Jadi di sini ada hukum dan tidak hukum, dan HAM ini kita berikan motivasi, diberikan untuk memberikan, tentu bekerja sama dengan pemerintah, Kota Bekasi juga untuk penyuluhan-penyuluhan pada warga kita, dan yang ketiga tentu dengan remaja ini kita di pengurusan ini banyak juga yang muda-muda yang kita masukkan, sehingga mereka sudah punya pengaman organisasi. Pelantikan tersebut terlaksana ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antara anggota DPD-LDI Kota Bekasi, sekaligus meningkatkan kontribusi di lingkungan masyarakat, sesuai dengan program kerja, sehingga target yang diinginkan dapat terwujud. Kota Bekasi mengucapkan selamat menengahkan ibadah puasa, satu romantun 1444 di jenian. Mohonlah takdir terakhir. Terima kasih telah menonton!